Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pesta Miras Oplosan bersama teman, seorang anak berusia 13 tahun di Kabupaten Cirepon, tewas. Satu anak lainnya dirawat di rumah sakit. Sejumlah remaja anggota geng motor ditanggap polisi saat hendak balapan liar di Kabupaten Bandung. Melihat aneka satwa hingga bermain berbagai wahana seru yang menantang adrenalin di Cibatu, Purwakarta. Para tim pemenangan daerah Jawa Barat, Capres dan Cawapres nomor urut 2 dan 3 menggelar acara nonton bareng debat perdana Capres-Cawapres di Kota Bandung. Keduanya meyakini, usai debat sesi pertama, Senin lalu, perolehan suara di kedua paslon akan lebih signifikan. Tim pemenangan daerah Jawa Barat, pasangan calon presiden nomor urut 2 dan 3 menggelar acara nonton bareng debat Capres Perdana pada selasa malam. Tim pemenangan daerah pasangan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Gibran, digelar di Jalan Riau, Kota Bandung. Sedangkan tim pemenangan pasangan calon presiden nomor urut 3 digelar di rumah pemenangan Ganjar Mahfud di Jalan Pelajar, Pejuang Kota Bandung. Puluhan simpatisan dan warga antusias mendengarkan adu gagasan dari ketiga pasangan calon presiden. Dari penampilan tadi, Alhamdulillah, kita melihat Pak Prabowo menunjukkan kapasitas beliau dalam menikmati segala elemen masyarakat, melingkupi seluruh wilayah Indonesia, bahkan memahami geopolitik yang bisa berpengaruh pada keutuhan standar stabilitas Indonesia. Kita berharap seluruh tim, seluruh pendukung Pak Gajah semakin semangat dan optimis. Kita melihat pamparan, kualitas, bobot daripada apa yang disampaikan visi-visi. Saya pikir ini akan menjadi suntikan, kita akan semangat, optimisme bagi seluruh jajaran. Para relawan optimis dan saling klaim soal kenaikan elektabilitas kedua pasangan calon di Jawa Barat dan akan memenangkan pemilihan presiden dengan satu putaran. Mohd Rizal melaporkan dari Bandung. Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, jajaran Kejaksaan Negeri Purwakarta membagikan stiker dan kaos kepada pengendara dan pelajar. Pihaknya juga melakukan penyuluhan hukum sehingga pelajar dan disabilitas paham tentang hukum dan menghindari budaya korupsi. Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember lalu, Kejaksaan Negeri Purwakarta menggelar bagi-bagi stiker dan kaos di jalan. Jajaran Kejaksaan Negeri Purwakarta menyesar pelajar sekolah untuk diberikan stiker dan kaos sekaligus diberikan penyuluhan untuk menghindari tindakan korupsi. Selain itu pihaknya juga menempelkan stiker di angkutan kota yang melintas. Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta berharap lewat kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk penyuluhan hukum kepada pelajar dan disabilitas. Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia dengan tema Maju Membangun Negeri Tanpa Korupsi. Tentunya kegiatan tersebut sebagaimana perintah atau himbawan dari pimpinan kami dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait juga adanya Hari Antikorupsi Sedunia H. Kordia tahun 2023. Rangkaian kegiatan yang kita telah lakukan adalah kita melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum bagi para anak-anak SMA dan SMK serta kaum disabilitas. Momentum Hari Antikorupsi Sedunia ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat soal hukum dan budaya korupsi bisa dihindari. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Saat mengunjungi Purwakarta, tak ada salahnya datang ke wisata alam kampung Kahuripan. Di sana pengunjung bisa melihat aneka satwa hingga bermain berbagai wahana seru yang menantang adrenalin. Aneka satwa ini bisa Anda temui jika berkunjung di wisata alam kampung Kahuripan, Cirangkong. Terletak di desa Cirangkong, kecamatan Cibatuk, Kabupaten Purwakarta. Tempat wisata ini memiliki mini zoo dengan beberapa kolesit satwa yang bisa jadi sarana edukasi anak-anak. Mulai dari rusatotol, merak India, merpati kipas, hingga hewan pengerat seperti marmut dan tupai tiga warna. Nah, setelah mengenal berbagai satwa, anak-anak juga bisa bermain di taman terbuka. Di sini anak-anak bisa melatih motorik dan kelihayaan mereka saat bermain ayunan, jungkat-jungkit, hingga prosotan. Hadirnya tempat wisata alam edukasi ternyata tak hanya menarik minat warga lokal Purwakarta, tetapi juga warga dari luar Purwakarta. edukasi anak itu sangat bagus karena mengenal beberapa jenis hewan, terus juga tanaman-tanamannya, juga ada namanya, jadi kita yang orang tua juga baru tahu. Ada mini zoo gitu ya? Ada mini zoo, ya. Ya, lumayan banyak inilah wahananya. Untuk edukasi anak gimana? Edukasi anaknya juga banyak, banyak taman tempat-tempat termainnya. Baguslah untuk ngajak anak-anak umur tiga tahunan lah. Ada mini zoo juga berarti ya? Ya, ada rusa, ya. Mantap lah pokoknya, lengkap di sini. Tak hanya untuk anak-anak, tempat wisata ini juga memiliki wahana bagi mereka yang suka dengan tantangan. Ada area outbound hingga flying fox bagi yang suka menguji adrenalin. Setelah mencoba seluruh wahana, tak ada salahnya untuk bermain air karena ada kolam renang yang dilengkapi seluncuran dan ember tumpah. Yang ditawarkan seperti kolam renang, ada outbound, playing fox, ada mini zoo juga. Selain itu, kita juga menawarkan beberapa paket edukasi. Untuk pengembangan terbaru, kebetulan kita ada camping ground, ada juga beberapa aktivitas kegiatan sekolah seperti pengenalan makanan Sunda, permainan tradisional Sunda, dan pengenalan perkata Sunda. Untuk masuk ke lokasi wisata ini, pengunjung cukup membayar 20 ribu rupiah. Bagi yang ingin berenang atau bermain flying fox, perlu membayar tiket tambahan sebesar 20 ribu rupiah. Jandal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Informasi tadi mahiri, jumpa kita atas nama rekan yang bertugas, saya Firin Meriana, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!